Menemui warga bumi Serambi Mekah, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berjanji akan memperpanjang kebijakan dana otonomi khusus Aceh. Selain itu, Mahfud MD juga mencoba menyaring kopi sendiri di salah satu warung kopi di Aceh dalam acara tanya-jawab soal hukum. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD disambut meriah saat memasuki sebuah warung kopi di kota Banda Aceh. Di sini, Cawapres dari Partai Perindo ini sempat mencoba menyaring kopi dan mengajak pendukungnya untuk minum kopi bersama. Dalam acara tanya-jawab soal hukum, para pengunjung mengajukan sejumlah pertanyaan terkait komitmen Mahfud MD jika terpilih sebagai wakil presiden. Ada puluhan pertanyaan dijawab Mahfud MD secara cermat termasuk persoalan dana otsus yang akan berakhir pada tahun 2027. Cawapres nomor urut 3 ini berjanji jika terpilih akan memperpanjang dana otonomi khusus atau osus melalui perpres ataupun merubah undang-undang. Ini pada kira-kira 2 tahun yang akan datang, dana otsusnya akan habis. Itu nanti akan kita memperlukan pada dana otsus di pembangunan. Kota pembangunan Aceh. Kedatangan Mahfud MD ke Aceh menjadi bagian dari disuruh. Kedatangan Mahfud MD akan meneruskan kampanyenya ke Pekan Baru. Dari Banda Aceh-Aceh, Taufan Mustafa, Anews melaporkan.